Pesta adat dan resepsi pernikahan Bobi Nasution dengan kahiyang di Medan Sumatera Utara menjadi berkah bagi perajin tenun ulos. Seperti perajin ulos yang satu ini, perajin menyelesaikan kain semisutra untuk dikenakan kaum pria, termasuk selendang yang akan dikenakan kahiyang nanti. Perajin ulos tenun Kasuksak di Amplas Medan Sumatera Utara menerima pesanan 60 helai ulos yang akan dikenakan keluarga Bobi dan Panitia Pesta Adat 24 dan 25 November mendatang. 14 penenun di galeri milik Nurwahidah ini telah bekerja pertengahan Oktober bulan lalu untuk menyelesaikan kain tenun berukuran 2,5 x 1,1 meter. Nurwahidah menyelesaikan kain semisutra untuk dikenakan kaum pria, termasuk selendang yang akan dikenakan kahiyang nanti. Tenunan yang dipesan bermotif Sadum Angkola Tapanuli yang dimodifikasi untuk dikombinasikan dengan corak berciri Melayu. Ada tiga warna yang menjadi pesanan keluarga Bobi, masing-masing berwarna kuning emas, biru elektrik, serta biru toska berbahan semisutra. Pesanan kain tenun untuk keluarga Bobi dan kahiyang dipastikan selesai dalam minggu ini. Dari Medan Sumatera Utara, Adi Palapa, INews melaporkan.